Shalom, selamat berjumpa kembali di channel Ortodoks Literasi TV. Pada hari ini tanggal 11 Januari tahun 2024, menurut kalender sipil, tanggal 29 Desember menurut kalender gereja, gereja Ortodoks memperingati Rahib atau Jana Suci Marselus yang selalu waspada. Kami ucapkan selamat menonton, semoga video ini bermanfaat. Rahib Marselus adalah seorang hegumen monastri, yang mendapat julukan yang selalu waspada, atau dalam bahasa Yunaninya. Ia berasal dari kota Apamia di Suriah. Orang tuanya beragama Kristen, dan sejak kecil ia telah menjadi yatim piatu. Pertama ia menerima pendidikan di Antiohia, kemudian di Ephesus. Ia membagikan semua harta warisan orang tuanya kepada orang miskin, lalu memutuskan hubungannya dengan dunia. Di bawah bimbingan seorang penatua yang berpengalaman di Ephesus, Jana Suci Marselus menjalani hidup dalam pertapaan. Kemudian ia pergi ke Byzantium menemui Rahib Alexander, hegumen dari monastri yang selalu waspada. Monastri ini diberikan nama tersebut, karena di sana Masmur didaraskan secara terus-menerus, baik siang maupun malam. Rahib Alexander menerima Jana Suci Marselus, dan berjanji untuk menjadikannya seorang Rahib. Rahib Marselus penuh semangat dalam berjaga-jaga, berpuasa dan berdoa. Sejak awal Jana Suci ini memiliki bakat spiritual yang besar dan karunia kecerdasan. Rahib Marselus meramalkan hari kematian hegumen Alexander, dan akan terpilihnya ia sebagai hegumen. Namun, karena ia sendiri masih muda, ia tidak ingin memegang otoritas dan segera meninggalkan monastri untuk mengunjungi monastri-monastri lainnya, di mana ia menerima pembinaan dari para penatua. Setelah kematian Rahib Alexander, ketika Abba Yohanes telah dipilih sebagai hegumen, Rahib Marselus kembali, dan ia disambut dengan penuh sukacita oleh para saudaranya. Abba Yohanes mengangkat Rahib Marselus sebagai asisten pribadinya. Setelah kematian Abba Yohanes, Rahib Marselus dipilih menjadi hegumen, terlepas dari keinginannya sendiri, dan ia menjabat selama 60 tahun. Berita tentang kehidupan sucinya terdengar di seluruh pelosok. Orang-orang dari jauh berdatangan, baik yang terkenal maupun orang-orang biasa, baik yang kaya maupun yang miskin. Seringkali mereka melihat para malaikat mengelilingi jana suci itu, memperhatikan dan menjaganya. Dengan pertolongan Tuhan, monastri selalu waspada berkembang pesat. Setelah menerima sumbangan dari para orang percaya, jana suci Marselus memperluas dan memperindah monastri. Ia juga membangun sebuah gereja besar yang indah, rumah sakit, dan asrama bagi para tunawisma. Melalui doa-doanya, jana suci Marselus mengobati orang sakit, mengusir setan dan melakukan mukjizat. Sebagai contoh, salah seorang rahib yang dikirim ke Angkara jatuh sakit. Ketika hampir mati, ia berseru dalam hatinya memanggil nama jana suci Marselus. Pada saat itu juga, jana suci Marselus mendengar dengan pendengaran rohani seruan muridnya, dan dia mulai berdoa, dan rahib itu segera sembuh. Ketika sebuah kapal yang membawa para rahib berada dalam bahaya, melalui doanya jana suci Marselus menenangkan badai laut. Di waktu lain, ketika ada yang memberitahu jana suci Marselus bahwa ada api yang berkobar di Bizantium, dia berdoa dengan air mata untuk kota yang sedang dilalap api, dan api itu meredah, seolah-olah padam oleh air matanya. Suatu ketika Yohanes, pelayan seorang pembesar bernama Arda Burios, dituduh secara tidak adil atas sesuatu, dan dia bersembunyi di monastri untuk menghindari kemarahan tuannya. Arda Burios dua kali meminta jana suci Marselus untuk menyerahkan Yohanes kepadanya, namun selalu ditolak. Arda Burios kemudian mengirimkan satu detasemen tentara, dan monastri pun dikepung. Para rahib pergi kepadanya, memohon agar mereka terbebas dari masalah. Dengan berani, jana suci Marselus keluar sendirian melalui gerbang monastri menuju ke para prajurit, sambil memegang sebuah salib. Sebuah cahaya bersinar mengelilingi rahib itu, dan dari salib itu muncul kilatan petir di tengah-tengah gemuruh guntur. Detasemen tentara yang ada di sana pun melarikan diri. Arda Burios, yang mengetahui dari para prajurit apa yang telah terjadi, mendekati jana suci Marselus dengan ketakutan, dan ia mengampuni pelayannya. Jana suci Marselus berpulang dengan damai pada tahun 485. Muridnya yang setia, Lukianus, sangat berduka atas kepergiannya, tetapi pada hari kelima setelah kematiannya, jana suci Marselus menampakkan diri kepadanya dan menghiburnya, serta meramalkan ajalnya yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada pertanyaan atau komentar, silakan dituliskan pada kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga ya. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga ya.